Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti akan tinggal selama 9 bulan di dalam kandungan seorang ibu Dan di dalam kandungan kita belum mengetahui apa-apa Kita belum mengetahui siapa ibu kita, siapa ayah kita, saudara kita dan sebagainya Orang tua kita juga belum mengetahui wajah, jenis kelamin kita atau yang lainnya saat kita masih di dalam kandungan Namun kini zaman sudah semakin canggih dan moderat Bahkan saat ini para orang tua yang sedang menunggu kehadiran buah hati mereka Sudah bisa memprediksi jenis kelamin anak-anaknya meski masih di dalam kandungan Bahkan orang tua sekarang juga dapat melihat aktivitas calon anak mereka yang masih di dalam kandungan Dengan menggunakan peralatan yang sangat canggih Menurut para pakar medis, mendengarkan musik bagi ibu hamil dinilai sangat baik untuk kesehatan jenis Namun bagaimana jika yang didengarkan adalah Al-Quran? Sungguh menakjubkan Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar Syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share Untuk berbagi informasi bermanfaat Amin ya robbal alamin Dalam video berikut ini, akan diperlihatkan aktivitas bayi yang masih ada di dalam kandungan Dan lihatlah perbedaannya saat tidak dibacakan Al-Quran dan pada saat dibacakan Al-Quran Kita bisa lihat bahwa reaksi bayi terhadap dua suara tersebut sangatlah berbeda Saat bayi mendengarkan suara Al-Quran, dia tampak lebih tenang dan seakan-akan ikut mendengarkan dengan seksama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Berbeda saat dia mendengarkan suara lain Ini membuktikan bahwa meskipun bayi tersebut belum mengetahui apapun di dunia ini Namun ia telah mengenal penciptanya yaitu Allah SWT Segala yang baik datangnya dari Allah SWT Dan segala kekurangan mohon dimaafkan Mari bersama membangun channel Islam populer Dengan klik tombol subscribe, like, dan share Untuk berbagi informasi bermanfaat Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh